Pasar Banjarsari, kota Pekalongan yang terbakar pada 26 Februari 2008 lalu, akhirnya mulai dibangun kembali. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari sendiri ditargetkan akan dapat selesai lebih cepat dari target awal. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mendampingi Menteri Perdagangan Sulki Flih Hasan dalam acara Ground Baking Pembangunan Pasar Banjarsari, kota Pekalongan pada Rabu 11 Oktober 2023. Rencananya pasar seluas 34.161 meter persegi ini akan dibangun dengan 3 lantai dan akan ditempati oleh 3.170 pedagang yang terdiri dari 2.256 unit loss, 803 kiosk, dan 111 toko. Pasar Banjarsari, Pekalongan ditargetkan selesai sebelum September 2024. Sekda menyampaikan, keberadaan pasar tradisional dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami tentu saja mewakili Pemerintah 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 Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Perdagangan juga dari Kementerian PUPR dan ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat di kota Pekalongan. Pasar, kita tahu semua fungsi pasar dan apalagi kota Pekalongan adalah kota jasa. Jadi kalau mendorong pertumbuhan ekonomi ya pasar salah satunya untuk pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih.